Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali di dalam video TTL Indonesia Bahasan kita saat ini melanjutkan deret bentuk khusus Dimana kemarin di video sebelumnya Kita telah mempelajari bentuk deret untuk pangkat 1, pangkat 2, dan pangkat 3 Yang kita akan pelajari untuk kali ini adalah Deret bilangan genap Deret bilangan ganjil Dan deret ganti tanda Oke sambil kita kenalkan rumusnya Kita akan olah juga bagaimana kita mendapatkan rumus cepat ini Nah sebelum itu kita awali dulu nih dengan Kita tuliskan untuk rumusnya Untuk deret bilangan genap Apabila nih misalkan kita punya sekumpulan bilangan genap Yang kita awali dengan 2 Misalkan nih kita akan tulis disini 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah bla 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 Sampai dengan bilangan kelipatan 2 Ini bapak nih 2n ya kita anggap sebagai 2n Karena kelipatan 2 Maka ini akan sama dengan nilainya N kuadrat plus n Oke kita buktikan misalkan kita punya yang pendek-pendek aja nih Misalkan kita punya 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 10 Berarti disini kita punya 2n sama dengan 10 Atau nnya sama dengan 5 Kita buktikan kita jumlahkan dulu 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus 10 6, 12, 10, 30 nih Apakah sama? Kita masukkan ke rumus n kuadrat plus n Dia akan sama dengan 25 plus 5 sama dengan 30 Ternyata sangat cocok Oke kenapa bisa kayak gini? Oke jadi gini Kita punya rumus deret nih Untuk jumlah deret Sn Ini kan akan sama dengan N per 2 dikali 2A plus n-1B Dimana disini kita punya suku awalnya adalah 2 Atau A sama dengan 2 Dan B nya sama dengan 2 Berarti ini bisa kita masukkan Sn Ini akan sama dengan Berapa nih? N per 2 Dikali dengan 4 Ditambah n-1 kali 2 Berarti 2n Min 2 Iya enggak? Berarti disini akan ketemu N per 2 Dikali Berapa nih? 2n plus 2 ya Nah ini akan sama dengan N per 2 Eh n dikali n plus 1 Atau N kuadrat plus n Oke sampai sini Faham ya? Nah kemudian untuk deret bilangan ganjil Ini kita akan punya bentuk nih Misalkan 1 plus 3 plus 5 plus Blah 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 Sampai dengan Kalau tadi kan ini 2n ya Nah ini tadi 2n Kalau bilangan ganjil berarti 2n-1 dong Iya enggak? Nah ini akan sama dengan Rumus cepatnya N kuadrat Udah gini aja Kita contohin yang pendek-pendek aja 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 Udah Disini kalau kita cocokkan 2n-1 kan adalah 9 2n-1 ini sama dengan 9 Maka 2n sama dengan 10 Atau n sama dengan 5 Kita cocokkan apakah benar N kuadrat? Oke 1 tambah 3 4 tambah 5 9 tambah 7 16 tambah 9 25 Sama dengan 5 kuadrat N nya sama dengan 5 Sama dengan 25 Ternyata sangat cocok Nah kita jelaskan Mengapa rumusnya seperti ini? Oke Masih sama Kita awali dulu dari Sn Sn ini punya rumus N per 2 dikali 2A plus N-1 B Untuk kasus deret bilangan ganjil Kita punya suku awalnya 1 Atau A sama dengan 1 A nya sama dengan 1 Dan bedanya Masih sama dengan 2 Ya kan? Oke kita masukin aja Disini N per 2 Dikali 2A Berarti ini 2 Ditambah N-1 Kali bedanya 2 Ini akan sama dengan N per 2 Dikali Berapa nih? 2 Plus 2N-2 2 plus 2N-2 Ini hilang Iya enggak? Sama dengan N per 2 Dikali 2N Sama dengan N kuadrat Nah teman-teman Jangan hanya Jangan hanya Menghafal rumus cepat Karena rumus cepat Atau trik ini Sangat banyak sekali Ketika dihafalkan Di UTBK Khawatirnya Teman-teman Nanti akan Lupa Kalau satu Rumus lupa Mungkin Rumus yang lain Akan lupa juga Takutnya Maka dari itu Kita disini Di TTL Kita ajarkan juga Selain kita mendapat Rumus cepatnya Kita juga Akan menurunkan Rumus cepat tersebut Ya Jadi Kalau rumus cepatnya Lupa Teman-teman Dapat Atau bisa Melakukan Pengoperasian Matematika Dengan Penurunan rumus Cepat tersebut Nah Ini yang harus Teman-teman Perhatikan ya Oke Deret selanjutnya Adalah Deret Ganti tanda Bagaimana Yang dimaksud Dengan deret Ganti tanda Yaitu Sebuah deret Yang Memiliki Tanda Plus dan minus Saling berubah-ubah Kita misalkan Aja nih Jadi Dalam deret Ganti tanda ini Kesepakatan kita Kita awal Dengan 1 Positif Dikurangi 2 Ditambah 3 Min 4 Ditambah 5 Min 6 Gini Terus Sampai dengan N Min 1 Sampai dengan N Nah Kenapa Disini plus minus N Karena Nanti Dalam soal Akan sangat Bervariasi Bagaimana Deret ganti tanda Ini berakhir Jadi Bisa jadi Diakhiri oleh Bilangan ganjil Bisa juga Diakhiri oleh Bilangan genap Yang penting Teman-teman Perhatikan syaratnya Syarat Syaratnya ini Deret ganti tanda Dalam Pembahasan kali ini Diawali oleh Angka 1 Yang positif Jadi Angka 1 ini Plus Lalu Setiap Bilangan ganjil Nilainya juga Plus Jadi 1 Plus 3 Plus 5 Untuk yang Bilangan ganjil Ini Plus Sedangkan Bilangan genapnya Negatif Nah Nanti Teman-teman Kalau Menemui Syarat ini Maka Teman-teman Bisa Mengaplikasikan Rumus Deret ganti tanda Yang diajarkan Disini Oke Langsung saja Untuk N N-nya ini Apabila suku terakhirnya ini Ganjil Maka Jumlah Deretnya Adalah N Plus 1 Per 2 Oke Kita Tandai dulu ya Sedangkan Untuk N Genap Maka Sn Adalah Min N Per 2 Nah Ini teman-teman Mesti Perhatikan Perbedaan Antara N Ganjil Dan N Genap Karena Akan Menghasilkan Hasil Yang Berbeda Iya Enggak Nah Yang penting Ini Kriterianya Angka Satunya Ini Positif Bilangan Ganjil Positif Dan bilangan Genapnya Negatif Kalau Misalnya Kita Sekarang Akan Ngambil Contoh Soal Yang Paling Mudah Ini Rumusnya Akan Kita Buktikan Apakah Benar Oke Langsung Ajadi 1 Min 2 Plus 3 Min 4 Plus 5 Min 6 Disini Kalau kita Jumlahin Ini berarti Apa 1 Min 1 Plus 3 2 Min 2 Plus 5 3 Min 3 Hasilnya Ini sama Dengan Min 3 Kalau tadi Sudah Kita Hitung Apakah Sama Dengan Rumus N Genap Oke Kita Buktikan Disini N Sama Dengan 6 6 Ini Sama Dengan N Berarti Sn Sama Dengan Min 6 Per 2 Sama Dengan Min 3 Oh Ternyata Cocok Sekarang Kita Buktikan Yang N Ganjil Jadi Ini Salah Min 2 Plus 3 Min 4 Tambah 5 Min 6 N Ganjil Dengan N Sama Dengan 7 Berarti Min 3 Ditambah 7 Segini Min 3 Ditambah 7 Jadinya 4 Maka Sn Kita Cocokkan Apakah Hasilnya Benar 4 N Sama Dengan 7 Ditambah 1 Dibagi 2 Hasilnya 8 Per 2 Hasilnya 4 Ternyata Cocok Rumus Ini Oke Sekarang Kita Akan Berlatih Soal Ini Soal Nomor 7 Nomor 1 Sampai Nomor 6 Ada Di Video Sebelumnya Tentang Deret Pangkat Oke Nomor 7 Langsung Aja Ini Deret Bilangan Genap Deret Bilangan Genap Rumusnya Gimana Sn Sama Dengan N Kwadrat Plus N Disini 2020 Karena Dia Adalah Bilangan Ganjil Maka 2020 Sama Dengan 2 N Maka N N Sama Dengan 1010 Sama Dengan Berapa Nih 1010 Kwadrat Ditambah 1010 Nah Nah Tapi Teman Teman Perhatikan Adakah Yang Beda Dari Soal Nomor 7 Ini Dengan Soal Sebelumnya Ternyata Ada Nah Deret Ini Tidak Diawali Dari Angka 2 Tapi Dari Angka 4 Nah Beda Beda Memang Tapi Tidak Jauh Beda Santuy Hanya Angka 2 Kan Yang Hilang Disini Berarti Yaudah Tinggal Kita Kurangi 2 Berapa Hasilnya Nanti Teman Hitung Sendiri Oke Lanjut Ke Nomor 8 Nah Soal Berikutnya Soal Nomor 8 Kita Punya 99 Plus 101 Plus 12 Sampai 199 Teman Meskipun Sebenarnya Bisa Juga Menggunakan Rumus SN Atau Rumus Pada Deret Aritematika Bisa Juga Menggunakan Rumus Cepat Nah Ini Kan Adalah Deret Bilangan Ganjil Kan Deret Bilangan Ganjil Tapi Disini Ada Yang Beda Kita mulanya Tidak Dari 99 Tapi Kita Tidak Mulai Dari 1 Tapi Dari 99 Padahal Rumus Yang Berlaku Itu Diawali Dari 1 Nah Bagaimana Kita Mengatasinya Oke Sangat Santu Sebenarnya 99 Sampai Dengan 1 99 Ini Kan Tidak Lain Adalah 1 Plus 3 Plus 5 Plus Blablabla Plus 1 99 Dikurangi Dengan 1 Plus 3 Plus Blablabla Sampai Dengan 97 Iya Enggak Ibaratnya Ini nih Lengkap 1 3 5 7 9 Sampai 199 Tapi Kita Kurangi Dengan Suku Yang Memuat 1 Sampai 97 Jadi Ini kita Awalnya Dengan 99 Paham Enggak Oke Paham Nah Sekarang kita Tinggal Menghitung Masing Masing Ini Gampang Kita Untuk Rumus Deret Ganjil Ini Sama Dengan N N Nah Nah Ini Eh Bukan N Kwadrat Ya N Kwadrat Ting Yang Harus Diperhatikan Suku Terakhirnya Ini Adalah 2N Min 1 Ini Juga 2N Min 1 Kalau Yang 2N Min 1 Sama Dengan 199 Berarti 2N Sama Dengan 200 N Sama Dengan 100 Ini N Yang Sebelah Kiri Untuk Yang Sebelah Kanan Berarti 2N Min 1 Sama Dengan 97 Berarti 2N Sama Dengan 98 N Sama Dengan 49 Yaudah SN Akhirnya Tinggal Kita N Kwadrat Untuk N Sama Dengan 100 Dikurangi N Kwadrat Untuk N Sama Dengan 49 Ini Berarti Akan Sama Dengan 100 Kwadrat Dikurangi 49 Kwadrat Udah Nanti Teman-teman Bisa Hitung Sendiri Atau Admin Bantu Hitungin Ini Sama Dengan Berapa Nih 10 Dikurangi 2401 Hasilnya Sama Dengan 7599 Oke Sekarang Kita Punya Min 1 Plus 2 Min 3 Plus 4 Sampai Dengan Plus 750 Min 751 Oke Sebelumnya Telah admin Jelaskan Untuk Soal Deret Ganti Tanda Syarat Pertama Angka Satunya Harus Positif Nah Ini Bagaimana Kita Mengubahnya Gampang Ini Tinggal Kita Kalikan Min 1 Atau Min 1 Kita Keluarkan Ini Min 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 1 1 Min Min 2 Min 3 Min 4 Blah 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 Sampai Min 750 Plus 751 Sampai Sini Yang kita Hitung Hanya Yang Ini Sini Berapa Nilai Dari Deret Ini Langsung Saja Disini Kita Punya N Sama Dengan 751 Suku Terakhir Nah Oke Maka Sn Untuk Bilangan Terakhir N adalah bilangan ganjil Sama dengan N plus 1 per 2 Sama dengan 751 plus 1 per 2 Sama dengan 752 per 2 Sama dengan 3 7 6 Sampai sini selesai Jangan lupa dikalikan Min 1 Berarti hasil akhirnya adalah Negatif 376 Oke sekian yang dapat admin Sampaikan semoga bermanfaat Jangan lupa like subscribe dan bagikan Pada teman-teman tersayang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next time